Oknum anggota polisi lalu lintas di Palopo, Sulawesi Selatan diduga melakukan penghutan liar terhadap para sopir truk ekspedisi. Para pelaku diduga meminta uang hingga setengah juta rupiah. Oknum anggota satuan lalu lintas Polres Palopo sempat rekam kamera amatir warga dengan mobil truk ekspedisi lintas kebupaten dan provinsi di Pulau Sulawesi. Setelah menyadari ada yang merekam, oknum polisi ini kemudian meninggalkan lokasi menggunakan mobil patroli. Para sopir mengaku diminta membayar hingga 500 ribu rupiah. Menanggapi viralnya video ini, Satlantas Polres Palopo akan melakukan penyelidikan untuk memastikan lokasi dan oknum yang terlibat. Jika terbukti, pelaku akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Kami akan krosek kembali kebenarannya, apakah memang betul itu anggota kami atau bagaimana. Dan tentunya kami akan menyelidiki ataupun mungkin memanggil kalau memang betul itu ada oknum dari anggota kami. Dan kalaupun betul itu terbukti anggota kami, tentunya kami akan memberikan tindakan yang tegas. Dan itu sudah komitmen kami. Untuk menghindari aksi pemungutan liar, pihaknya mengimbau kepada para sopir untuk melengkapi surat kendaraan dan memastikan agar kendaraan yang digunakan layak untuk meminimalisir kecelakaan. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubang melaporkan. Terima kasih.